selamat menikmati asli garangan guys bener asli guys itu memang garangan nah itu guys mau mendekati ayam rupanya dua yang satu jadi calonya yang satu mau menerkam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar sobat tani ketemu lagi dengan saya Diyo Tani channel saya harap semoga kalian baik-baik saja selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki dan selalu pula diberi kemudahan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa amin oke sobat tani dalam jumpa kali ini kita akan mereview tanaman padi di lahan sawah milik saudara saya yang saat ini menanam padi jenis ini apa Inbari 32 langsung dari lokasi di sawah nah sobat tani kita perhatikan disini ini tanaman padi kita ini sedang mengeluarkan malai setelahnya kalau hamil tua ya nah sangat hijau ya tanaman padi ini dan ini malainya pun cukup panjang-panjang dan anakannya pun sangat banyak ya dan ini daunnya dari kita lihat ini sangat hijau ya dan umurnya ini sekitar 2 bulan lebih sedikit ya sobat tani oh iya kemudian ini untuk benih padinya kata saudara saya itu yang menggunakan benih padi Inbari 32 HDB katanya nah kalau kita perhatikan ini memang sangat bagus ya benih padi ini karena ini tumbuhannya pun sangat ini ya cepat mungkin ini jenis apa padi genjah termasuk karena sudah ini yang lain apa belum mengeluarkan dari sampai sampai itu belum mengeluarkan malai tapi ini lebih cepat ya mungkin karena perawatan dan pemumpukan yang teratur juga ini nutrisi pada tanaman ini tercukupi sehingga berpengaruh pada ini perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman nah sobat tadi kita melihat tanaman padi kita itu saat mengeluarkan malai dan ini sekarang kita lihat tanaman padi kita ini sudah ini berisi ya ini sekitar dua bulan lebih ini dua minggu ya dan mulai isinya atau bulirnya ini mulai berisi atau mulai padat dan sangat digemari ini burung-burung mempret terutama ya maka dari itu kita harus menjaga tanaman padi kita dari serangan burung yaitu dengan cara menghalau dengan itu berbagai macam cara itu dengan pakai obreng-obreng atau polong apa-apa gitu yang penting itu burung bisa tidak hinggap ya agar tanaman padi kita itu selamat ya nantinya ini berpengaruh pada ini hasil ya kalau kita terlaki kita biarkan ini pasti akan ini gundul semua tanaman padi kita ya mungkin untuk saat ini serangan hama seperti walang sanget walang coklat penggerak batang atau bakmeri alhamdulillah tidak ada namun serangan hama saat ini atau serangan hama yaitu serangan burung kita harus ini menyelamatkannya dengan caranya kita jaga atau menghalau gitu ya kadang ini menjaga dari pagi sampai sore ya sobat kami oh ya sobat kami ini mungkin agak terdengar ini suara ini apa keromyang-keromyang untuk meden-medeni ini ya burung ya ya memang disini suasananya memang lagi ini banyak orang tunggu padi karena memang banyak burung pemakan ini padi dan itu suara untuk menghalau burung-burung yang sedang ini hingga di tanaman padi ya oh ya sobat kami perlu diketahui bahwa benih padi impari 32 hdp ini merupakan salah satu varitas benih jagung manis hibrida produksi PT agro makmur perpi pertumbuhannya memang sangat mudah dan cepat yaitu 100 hari setelah tanam dan ini tergolong ini padi sawah irigasi terutama ya dan ini benih padi unggul nah kemudian benih padi impari 32 hdp ini juga mempunyai apa daya tumbuh atau rendemen yang sangat bagus yaitu 80% kemudian kemurnian itu 98% nah untuk umurnya itu sekitar ini 95 sampai 100 hari setelah tanam kemudian karakteristiknya itu yaitu untuk padi sawah irigasi terutama nah untuk lebih lengkapnya itu berikut ini adalah spesifikasi dari benih padi impari 32 hdp oke sobat tani saya rasa cukup sampai disini dulu apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin jika kalian kurang ini paham atau ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar nah sebelum saya akhiri sebelum dan sesudahnya saya usahakan banyak terima kasih afifatah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih